Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat karena semua persoalan dalam kehidupan kita ini ada jalan keluarnya kali ini ini penting mau membahas tentang kebutuhan rapologi ketemu dengan Jumat wakil tapi sebelum masuk ke pembahasan biasa yang belum subscribe di subscribe dulu ya terus di linkar loncengnya di like di komen bisa ke teman-teman kalian Oke kita masuk ke pembahasan ibadik mau membahas tentang ragu lagi dengan Jumat pagi percobaan ragu lagi ragu ragu lagi bertemu dengan Jumat pagi dengan pendekatan 10 metode yang ibadik pahami ya jadi ini pendekatannya tidak cuma satu atau dua pendekatan tapi ada 10 metode pendekatan yang kemudian disimpulkan bagaimana perjalanan dari tak lebih dengan Jumat wakil kalau ada masalah bagaimana solusinya hai 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 ragu lagi Jumat wakil ragu itu tujuh lebih lima ketemu di angka 12 Jumat wakil Jumat 6 wakil 4 ketemu di 10 untuk kedua pasangan ini adalah 22 mari kita coba ke metode pertama metode pertama jatuh di Iwana sangat baik ini berarti sisi positif jadi metode pertama menunjukkan kalau ragu lagi dan Jumat wakil jatuh di Iwana sangat baik metode kedua jatuh di kuat kuat tapi jauh ke sekiannya disini kuat itu bagus jauh ke sekian itu kurang bagus jadi di metode kedua ini ibadik beranggapan kalau ragu lagi dan Jumat wakil itu di metode kedua ini netra nilainya netra tidak negatif juga tidak positif kemudian yang ketiga metode berikutnya itu metode yang ketiga jatuh di bejo bejo itu di dalam bahasa Indonesia itu keberuntungan beruntung jadi orang bejo itu orang yang beruntung jadi pasangan rabu ibu dan Jumat wakil ini termasuk pasangan yang beruntung yang dipresisi akan mendapatkan banyak keuntungan ini masuk ke sisi positif terus metode keempat jatuh di gembili gembili itu bisa jatuhkan banyak anak atau banyak rezeki jadi sisi positif ya terus yang berikutnya yaitu yang kelima jatuh di pangan jatuh di pangan ini untuk perekonomian itu termasuk sedang terlalu banyak jadi cukup ini masuk ke sisian positif termasuk yang baik terus yang tenang metode ketiga jatuh di dana jatuh di dana jatuh di perekonomian itu kekuangan kalau peruangannya ini juga bagus dia tidak kekurangan meskipun juga tidak berlebih tapi juga tidak kekurangan jadi ini sisi positif juga metode ketiga yang tujuh jatuh di wasesho segoro wasesho segoro ini semacam kewibawaan kayak pengalaman semacam itu jadi ini juga termasuk sisi yang positif terus yang ke delapan jatuh di tungga semi tungga semi bisa jatuhkan mau pintu rezeki nya yang tidak terputus-putus terus atau selalu ada jadi meskipun rezeki nya seakan-akan mengalir sebagikan air yang tidak ada kuning terus ada ini masuk ke sisi yang positif karena begitu sekali terus yang ke sembilan ke sembilan masuk ke padu metode ke sembilan jatuhnya di padu padu itu adalah pertengaran persesokan meskipun itu sebuah pertengaran tapi ini termasuk pertengaran yang mudah untuk di lerai atau diselesaikan jadi tidak pertengaran yang besar ya padu itu ya hanya hampir semua pasangan anda mengalami ini padu jadi padu itu hanya kesalahpahaman kecil atau kebiasaannya tidak sesuai dengan pasangan waktu jamnya hanya semacam itulah ini bisa diselesaikan dengan mudah cuma ini negatif ya maksudnya negatif isi negatifnya terus metode yang ke 10 metode yang ke 10 itu untuk masalah resmi jadi pasangan ini lancar saling mengisi hanya saja nanti di umur 42 lebih sehari ke arah 48 itu ada kesempatan resmi yang paling sedikit jadi dalam artian ada penurunan hanya saja kalau umurnya berbeda antara 5 tahun pasangan ini itu bisa saling mengisi dan ini tidak terjadi jadi metode yang ke 10 bisa dianggap sebagai sesuatu yang tingkat bisa juga positif kita ambil saja ada pengurangan ini dari 10 metode ini pasangan atau yang ke 10 ketemu dengan cuma wakil itu kurang lebih diangkat 90% akan mengalami sukses dan 10% kegagalannya jadi predisinya 90% sukses 10% kegagalan 10% itu diantaranya diantaranya didapat dari pagu itu kurang lebih yang ke 5% terus yang metode ke 10 mungkin ya pengurangannya 5% jadi kurang lebih itu di atas 10% cuman ini sebenarnya ujuda sangat bagus sekali karena untuk prediksi pasangan atau perjodohan itu tidak ada yang bisa sampai 100% jadi maksimal itu diangkat 95% jadi kalau tamu lebih dari cuma wakil itu diangkat 90% itu sudah sangat bagus jadi untuk kecocokannya sangat cocok bisa dilanjut untuk kesejahteraan berhitungnya dan mungkin dipilih tangan-tangannya untuk semakin semakin baik ya menuntuk kekurangannya 10% itu jadi kesimpulan semuanya ragu lagi dan cuma wakil ini untuk urusan rezeki itu lancar-lancar saja tidak ada berkurangan sama sekali untuk urusan rumah taga yang hubungan antara suami dan istri juga sebetulnya tidak ada masalah paling hanya masalah apa kesimpulan saja jadi pasangan ini juga termasuk bisa menjadi keluarga yang sakinah mau ada wakil rumah tadi ada kekurangannya di salah panggungan itu di masing-masing jadi ini bisa di masing-masing agar bisa menjadi yang terbaik keluarga yang benar-benar bagi yaitu prediksi dari kibride katil dengan pengetahuan 10 metode yang kibride katil pahami yaitu untuk ragu ledi dan masalah waalaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat jangan putus asa salam kibride katil